Intro Halo Assalamualaikum Tabi pun ketemu lagi bareng aku Arisa Makeup Tutorial, nah gengs aku kali ini Buat video baru lagi, spesial Buat temen-temen yang sudah request Kak buatin makeup look untuk Pre-wedding dong kak, oke deh aku buatin Ini dia videonya geng, nah sebelum kita Masuk ke tutorialnya, aku mau ngasih tau Ke temen-temen semuanya bahwasannya Makeup look itu harus disesuaikan Dengan kebutuhan ataupun keperluan Kita geng, jadi kalau kalian Mau pergi ke pesta, mau ke Mall, mau wedding itu pastinya Kebutuhannya berbeda-beda juga ya geng ya Nah kalau kalian kebutuhannya cuma mau jalan-jalan Ke mall ya, kalian paling cuma butuh Bebek krim, alis ataupun lipstick Ya geng ya, jadi kalian gak butuh Makeup look yang full cover, nah Berbeda dengan kebutuhan makeup look untuk Wedding geng, kalau wedding terutama Traditional wedding, kalau kalian mau Pakai makeup flawless, pasti bakal Kebanting dengan aksesorisnya geng Kecuali kalau cuma makeup look buat Akad nikah, ataupun international wedding Kalian pakai makeup flawless pun Sudah lebih dari cukup, langsung aja ini dia Makeup look pre-wedding dan aku Khususkan makeup look ini untuk Outdoor atau casual pre-wedding ya geng Nah di tahap pertama tadi aku sudah mengaplikasikan primer Atau moisturizer ini Aku tadi pakai dari Ultima 2 yang CHR Forming Moisturizer Supaya kulitnya lebih lembab Terus untuk foundationnya disini aku pakai Foundation mixing dari Naturactor Nomor 151 Dan L'Oreal Infillable Pro Matte Foundation Aku lupa shadenya geng Nanti aku tulis di description box ya Nah pasti banyak banget diantara kalian yang tanya Kak tebel amat tuh foundationnya Kak putih amat tuh foundationnya Woy, makeup look itu disesuaikan Dengan kebutuhan Dan pastinya juga selera Kalau kalian gak suka foundation yang tebal Ya kalian bisa kurangin loh geng Foundationnya itu Kadarnya bisa dikurangin Tipis-tipis aja Jadi balik lagi ke selera geng Terus ada lagi Kak foundationnya putih amat Kenapa gak disesuaikan aja dengan warna kulitnya Halo ini makeup Yang dikerjakan oleh makeup artist geng Atau kalian kalau gak terima dengan makeup artist Yang dikerjakan oleh tukang makeup Berbeda dengan daily makeup ya Kalau kalian kebutuhannya buat sehari-hari Buat kalian pribadi Belilah foundation yang senada dengan warna kulit kalian Tapi ingat Yang namanya foundation itu pasti mengalami yang namanya oksidasi Apalagi kita tinggal di Indonesia Dimana cuaca kita ini Mempercepat proses oksidasinya si foundation itu sendiri geng Nah kalaupun foundationnya terlalu terang Kalian bisa akalin kok Dengan menggunakan bedak yang lebih gelap Supaya look makeupnya itu terlihat lebih menyatu dengan kulit kalian Jangan disamaratakan kulit orang Indonesia Dengan kulit orang bule Seperti itu Nah lanjut kita ke tahap selanjutnya Aku mengaplikasikan contour cream Ini dari mineral botanica Nah terus aku aplikasikan blush cream Ini dari Javra geng Jangan lupa like, share, dan subscribe Lalu aku aplikasikan bedak tabur Ini dari Ultimato yang naked series Untuk mengeringkan dan men-set foundationnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku lanjutkan dengan mengaplikasikan bedak padat Aku pakai bedak padat ini dari RAN Cosmetics Yang shadenya R22 Lalu aku semprot dengan air biasa Kenapa? Air biasa itu membantu mempercepat proses penyatuan makeup dengan kulit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu aku aplikasikan beige eyeshadow dari Oriflame yang warna coklat Dan eyeshadow-nya aku cuma pakai satu warna Yang warnanya itu merah atau coklat-coklat bata gitu ya geng Nah aku nggak mengaplikasikan glitter-glitter dan manja Karena apa? Karena untuk keperluan outdoor Jangan terlalu banyak mengaplikasikan makeup yang terlalu glowing-glowing Atau glitter-glitter gitu ya geng Nah untuk bulu matanya aku pakai bulu matanya dua lapis Yang seperti ini tipis-tipis wae ya Sorry bagian mengaplikasikan bulu matanya nggak kerekam Karena ternyata baterai kameranya low bad Dan aku tidak sadar geng Nah untuk bagian underline-nya atau bawah matanya Aku mengaplikasikan eyeliner gold dari makeover Terus aku aplikasikan eyeshadow untuk mengeringkan si eyeliner Dan membuat eyeliner-nya lebih tahan lama Dan di bagian pojok matanya Di bawah matanya terutama ya Aku aplikasikan eyeshadow yang sama seperti eyeshadow di bagian kelopak matanya tadi geng Untuk pensil alisnya Aku aplikasikan pensil alis dari Viva yang warna coklat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah untuk shading keringnya aku aplikasikan shading kering dari Mizu Alter Ego Palette kemudian untuk blush onnya aku aplikasikan blush on powder dari O2O nah kemudian untuk lipsticknya aku aplikasikan lipstick dari LT Pro yang nomor 06 kemudian aku aplikasikan juga lipgloss supaya bibirnya lebih becek-becek gimana gitu nah terakhir aku aplikasikan highlighter ataupun shimmer ini dari paletnya Mizu Alter Ego Palette tadi ya geng ya ingat jangan terlalu banyak karena ini kebutuhannya untuk outdoor seperti itu nah geng demikian video tutorial kali ini mudah-mudahan kalian semuanya suka kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya dan pastinya jangan lupa juga support channel ini biar lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya selamat menikmati selamat menikmati